Intro Saya ini sampai di tahun gak paham ya Apa yang masukin dengan radikalisme ini gak paham Memang gak paham saya Kira-kira apa? Siapa yang masukin dengan radikalisme itu? Dengan radikal itu ya Orang yang radikal itu siapa itu? Mungkin orang yang memaksakan ya Pendapatnya kepada orang lain Saya gak tahu nih Orang banyak bicara radikalisme Tapi gak tahu sih apa yang masukin dengan radikalisme itu saya gak paham Saya rasa kita belum satu bahasa ya Dalam maknanya apa yang masukin dengan radikalisme itu Apakah pernah orang yang memakai cadar itu Maksakan pakainya ke orang lain Kan gak pernah Kok radikal? Beda mah itu antara ekstrim dan radikal Dia berpikir secara radikal Itu artinya sampai ke akar-akar Iya itu bagus Masa orang gak boleh Kalau mencari kebenaran Mau berpikir secara radikal Tuh Apakah yang dimaksudkan radikalisme itu Ingin merubah secara repusional Apakah ada orang yang memakai cadar Dan bersalahnya apa? Cingkral 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 Bercadar Hidup diskusi dengan saya Malahan dia yang paling banyak berdiskusi dengan saya Daripada masyarakat yang tidak bercadar Hidup suasana kuliah dengan diri Dan merintah harus tunduk kepada apa? Pada orang-orang Pancasila Orang-orang sampai kelima ya Kita baca pasal 29 Aik satu Negara berdasar Atas ketuhan yang nama isya Berarti apa itu? Agama ya Yang kedua Negara menjamin hak setiap penduduk Untuk menurut agamanya Dan untuk beribadah menurut agamanya Dan tiap percayanya itu Kalau saat ini saya percaya itu Memakai cadar itu adalah Wajib Boleh enggak saya berbuat? Boleh enggak saya memakai cadar? Boleh Bisa melunakan Iya Lalu kalau ada pemerintah yang melarang Berarti pemerintah menentang Menurut agama Dan menurut saya Kalau ada larangan memakai cadar Kalau berdasarkan pasal 29 Itu berarti pemerintah Terlalu melakukan tindakan radikalisme Terlalu berdayaan Kalau menurut saya Karena memaksakan Pemahamannya kan Menurut pemerintahan Tidak boleh pakai cadar Menurut rakyat Tidak boleh pakai cadar Lalu darang Berarti memaksakan Memaksakan apa tidak itu? Berarti kan memaksakan ya Rakyat atau tidak itu? Kalau di Indonesia Kalau memaksakan pemikiran Pemahaman pendapat kita Berarti itu radikal Pertanyaan saya Kalau itu siapa radikal ini? Yang memakai cadar? Kan itu berita Kalau pakai terminologi tadi Berita Tapi kalau dari State radicalism Ada lagi State terrorism State terrorism Ada state Kalau mas laki amanan ya Ini sudah Ini bukan zaman Bekholak lagi Ini sudah zaman modern Sekarang orang Anda rapat di mana saya Saya bisa tahu apa yang Anda Omongkan Paket teknologi Anda bawa apa Saya ketahuan bunyi Kenapa Anda pakai teknologi RAPBN Kita kan 2000 triliun Masa tidak bisa beli alam Sehingga Anda gaduh kan Atas dasar apa Pemerintah Membuat kebijakan Sementara Hukum Apa Undang-undang Dasar hukum Walaupun semua hukum Dan ketentuan Yang kita buat Di negeri ini Harus berdasarkan Undang-undang Sementara 45 Siti hukum Dan peraturan Termasuk peraturan menteri Tidak boleh bertentangan Undang-undang Sementara 45 Ya Lalu Kalau ada kebijakan Melarang Bertentang enggak Bertentangan Kalau gitu Siapa yang Telah tidak Menghormati Undang-undang Rakyat atau Pemerintah Pemerintah Itu Tidak 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 Tidak